Hai untuk Yamaha sendiri output kunci kontak berwarna coklat dan untuk Honda berwarna mengubah lampu AC menjadi DC dalam video kali ini saya akan memberikan rangkaian bagaimana cara mengubah lampu AC menjadi DC disini saya akan memberikan dua cara yang pertama tanpa menggunakan komponen tambahan ini sekaligus kontak on langsungnya lah yang kedua dengan menggunakan kiprok tambahan tentu dengan dua cara yang saya berikan ini ada plus dan minusnya namun sebelum kita belajar merangkai lampu AC menjadi DC lebih baik kita ketahui terlebih dahulu bagaimana rangkaian lampu AC itu sendiri di dalam lampu AC ini sumber arusnya yaitu dari 10 kemudian dia disetabilkan oleh kiprok dan baru kita teruskan ke lampu Nah untuk rangkaiannya sendiri disini kita hanya membutuhkan kabel kuning dari 10 lalu kita hubungkan ke kiprok dan kita langsung paralelkan ke lampu baik Honda ataupun Yamaha Nah kita disini juga jangan lupa untuk menyambungkan masa daripada kiprok dan juga lampunya karena bila mana tidak ada masa otomatis lampu tidak akan bisa menyala Nah jika masa kiprok ini kita tidak dihubungkan otomatis nantinya lampu ini akan cepat putus biarpun dia bisa menyala kenapa cepat putus karena ada karena tidak ada peran penyetabil dari kiprok kenapa harus disetabilkan karena arus yang keluar dari 10 ini lebih dari 12 volt sedangkan untuk lampu sendiri hanya membutuhkan 12 volt bagaimana jika lebih dari 12 volt otomatis lampu akan cepat putus Nah di situ terkadang kita dalam sepeda motor kita sering menemukan sepeda motor yang lampu depan atau belakangnya cepat putus itu dikarenakan kiproknya rusak atau tidak berfungsi seperti inilah rangkaian lampu AC ini baik Honda ataupun Yamaha sama mengambil kabel kuning dari 10 diteruskan ke kiprok baru kita sambungkan ke lampu yang berbeda hanyalah posisi titik letak pin kiproknya dan kabel masa daripada Honda dan Yamaha kalau untuk Honda biasanya kabel masa berwarna hijau dan untuk Yamaha berwarna hitam kalau untuk kabel kabel kuningnya saya rasa sama masih menggunakan dengan warna kabel kuning baik setelah tahu rangkaian lampu AC lanjut kita dengan mengubahnya menjadi DC dengan cara yang kedua terlebih dahulu Mas Bro kalau untuk kunci kontak on langsung nyala nanti kita bahas setelah rangkaian ini baik perhatikan yang pertama kita harus memutus kabel kuning yang di kiprok dan juga yang terhubung ke sepul bisa dengan langsung kita gunting atau kita lepaskan soketnya satu persatu maka otomatis akan terjadi seperti yang di gambar ini kabel kuning dari lampu tidak terhubung ke mana pun begitu pun juga kabel kuning dari sepul karena dalam rangkaian ini kita membutuhkan kiprok tambahan entah Mas Bro beli entah ngambil dari motor yang satunya yang jelas kita disini membutuhkan kiprok tambahan untuk merubah arus AC lampu menjadi DC ini oke saya munculkan dulu kiprok tambahannya ya sudah muncul lanjut kita merangkainya yang perlu diperhatikan adalah posisi letak pin kiproknya Mas Bro ingat letak pin kiproknya nah yang digambar ini pin kiproknya sengaja saya 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 buat sesuai motor Yamaha kalau untuk Honda mungkin ada sedikit perbedaan kecuali Honda bit karbu dan vario karbu saya rasa sama itu nah untuk merangkainya kita hubungkan terlebih dari dahulu kabel kuning dari sepul ke pin putih kiprok ingat pin putih kiprok jadi ini sebagai pengganti kabel putih dari sepul kalau yang di kiprok pertama setelah itu baru kita ambil kabel dari pin warna kabel merah di kiprok baru kita hubungkan ke saklar on-off lampu nah disini lampu sudah bisa menyala mas bro udah menggunakan arus DC namun ada tapinya mas bro lampu memang sudah menyala dengan arus DC tapi lampu ini menyala berdasarkan putaran RPM mesin artinya bila mana RPM rendah otomatis lampu redup dan bila mana RPM tinggi lampu akan terang itu hasilnya bila kita menggunakan kiprok tambahan berbeda dengan kunci kontak on langsung nyala terang lalu bagaimana yang seperti itu kita bahas setelah ini baik kita hapus dulu gambarnya satu persatu karena nantinya saya akan membutuhkan kunci kontak dan aki karena nantinya itu akan digunakan sebagai rangkaian lampu DC kontak on langsung nyala yuk selanjut kita dengan rangkaian lampu AC ke DC menggunakan kunci kontak on langsung nyala langkah yang pertama adalah sama tetap kabel kiprok kabel lampu kabel sepul jangan terhubung nantinya mas pro bisa isolasi entah ya gimana caranya supaya tidak terjadi konslet atau kontak langsung ke rangka motor caranya sebenarnya ini sama dengan sistem pengisian kalau mas bro yang udah paham sistem pengisian Insya Allah bisa caranya dengan menghubungkan kabel putih dari sepul ke kiprok otomatis dengan pin untuk kabel putihnya sendiri atau untuk pengisian yang dari sepul nah kemudian kita teruskan ke baterai dari sini dapat mas bro lihat disini adalah rangkaian sistem pengisian yang rangkaian sistem pengisian baik Honda Yamaha sama rangkaian sistem pengisian yaitu sama seperti ini yang berbeda hanyalah warna kabel dan letak pin kiproknya lalu kabel merah dari baterai ini pasti terhubung ke kunci kontak nah output kunci kontak ini baru kita sambungkan ke saklar on off lampu biasanya untuk Yamaha sendiri output kunci kunci kontak berwarna coklat dan untuk Honda berwarna hitam ini Mas Bro bisa ambil langsung dari output kunci kontak atau yang harusnya sudah standby setelah kunci kontak on biasanya berada di switch rem depan belakang dan juga relay itu biasanya seturnya sudah standby setelah kunci kontak on nah ini udah bisa kunci kontak on langsung nyala dengan catatan tombol on off nya Mas Bro tadi sudah di posisi di on kan ini penjelasan dari saya tentang rangkaian lampu AC ke DC kunci kontak on langsung nyala semoga bisa dipahami oleh Mas Bro Mas Bro semua kurang lebihnya saya minta maaf cukup disini dulu sampai jumpa di video video saya yang selanjutnya selamat menikmati